Intro Hai, perkenalkan, saya Bernadetta Nadia dari jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2019. Saya mengikuti program Magang PKKM di Pemerintah Kabupaten Banyumas bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan selama 4 bulan. Perkenalkan, saya Fitri Febriani dari jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2018. Saya mengikuti program Magang PKKM di Pemerintah Kabupaten Banyumas pada bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan selama 4 bulan. Saya perkenalkan, saya Siva Anissa dari jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2018. Saya mengikuti program Magang PKKM di Pemerintah Kabupaten Banyumas pada bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan selama 4 bulan. Dengan adanya program Magang PKKM ini, kami mendapat banyak pengalaman tentunya. Pengalaman merasakan bekerja secara langsung walaupun masih dalam status mahasiswa. Di tempat Magang Protokol dan Komunikasi Pimpinan, ada 3 bagian di dalamnya. Ada Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan. Ketiganya memiliki tugas dan peran yang berbeda. Pada intinya, kami sering diikut sertakan dalam setiap kegiatan Bupati Banyumas, mulai dari dokumentasi, peliputan, hingga membuat sambutan. Tentu saja, itu merupakan pengalaman yang luar biasa bagi kami. Magang di protokol dan Komunikasi Pimpinan sangat menyenangkan. Para staffnya sangat ramah dan mau membantu kami untuk belajar. Selain itu, dengan mengikuti Magang ini, kamu mendapatkan banyak relasi, kenalan dengan orang baru, dan belajar sama dalam pengalaman yang kami dapatkan. Untuk teman-teman yang ingin mengikuti program Magang MBKM-PKKM, tidak perlu ragu. Jangan takut Pengalaman berharga yang pastinya tidak akan terlupakan ketika kita mengikuti program Magang PKKM di Pemka Banyumas ini. Ayo! 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 Ikuti program PKKM ini karena banyak manfaat yang kita dapatkan dari program. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!